Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Denyut nadi suara rakyat Terus bergemah di channel ini Paling tidak seronok adalah Kurang sihat Beberapa hari, eh beberapa hari Beberapa puluh jam lagi untuk PRU Kurang sihat lah pula, ini musim hujan kan Aduh Oke, ada berita terkini yang memang Last minute punya, saya rasa last minute punya Kempen kot Oke, daripada sinar harian Pernah cuba disogok, ditukar 24 jam Kerana enggan Ikut telunjuk Ada pendedahan terbaru pula daripada Calon parti pejuang tanah air ini Woy yo, dulu Sebelum berkempen, tak mau cakap Sekarang mau cakap Kenapa dulu tidak mengaku, sekarang mengaku Tiba-tiba Calon parti pejuang tanah air, pejuang Parlimen Putrajaya Iaitu Datuk Muhammad Rusli Ramli Telah nekat untuk Membersihkan negara daripada genjala rasuah Jika diberi mandat Oleh rakyat, selepas pilihan daya umum PRU 15 Yang saya mau tanya, satu sejala Dulu Tidak cakap begini Sudah modakan PRU Baru cakap begini Kenapa? Beliau selaku bekas penjawat awam memberitahu Pernah berhadapan dengan pelbagai cabaran Termasuk cuba disogok untuk mempertapatkan tender Report lah pergi SPRM Kenapa waktu kempen baru cakap? Dulu waktu belum kempen Kenapa tidak report SPRM? Report SPRM lah cepat-cepat Ini sekarang Malaysia sudah jadi makin teruk Sebab ramai orang tidak mau report SPRM Macam begini Sudah PRU Baru masih keluar Waktu belum PRU Tidak pernah report SPRM Tidak pernah report Polis Sepinggi report Baru ngam Katanya banyak tender-tender dibawa kepada saya Dan sudah tentu di sana ada ruang dan peluang untuk kita nak mengambil rasuah Katanya Jadi saya tidak memberi ruang untuk rasuah itu kepada sesiapa Malah saya ada juga permohonan daripada atasan pun Saya akan go by the book Buat mengikut panduan etika Sehinggalah saya ditukarkan 24 jam kerana saya mematuhi arahan Dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Katanya Ketika ditemui di kompleks karangkraf pada selasa Ujar beliau Profesor operasi standar SOP Profesor Prosedur operasi standar SOP Dan sistem yang diperkenalkan kerajaan untuk menolak rasuah Terbaik Namun jika terdapat individu yang Yang cuba Culas Apa ini? Culas ini ya Culas dan tidak berintegriti melaksanakannya Maka sistem tersebut akan gagal sekaligus menjadi Sekaligus kerjalan rasuah kekal dalam masyarakat Katanya ini perkara yang kita perlu beri perhatian Supaya rasuah ini dapat kita menteras secara habis-habisan Katanya dalam kenyataan itu Tambahnya Jadi maknanya Jika Maknanya tidak ada ruang dan peluang Yang boleh dimanfaatkan oleh sesiapa sahaja Yang penting Integriti Setiap daripada kita Yang merasa rasuah itu sebagai satu perkara yang jijik Dan tidak boleh dilakukan Kerana apabila kita mengambil rasuah Mengambil rasuah itu Maka kita mengambil satu hasil yang tidak dirodohi oleh Kenapa dulu tidak cakap Sekarang baru cakap Jadi Kalau betul benda ini Maksudnya memang ada rasuah lah itu Dulu cakap Aku macam-macam lah Tidak mengaku kan Tapi tiba-tiba pilihan saya Tiba-tiba ada benda ini muncul Pergi buat laporan polis Baru Kalau salah Tak salah Pergi buat laporan polis Dan yuk nadi Suara rakyat Terus bergembang di channel ini Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Nah Undi Undi awal Tentera sudah selesai Undi awal pos Sudah selesai Ada risikan Ada risikan daripada tentera Untuk laporan terkini Keadaan semasa Kedudukan semasa Kedudukan semasa Kedudukan semasa lah Kedudukan semasa Untuk PRU 15 Selepas tamatnya undian Daripada undi awal pos Dan juga Tentera Jadi ada risikan daripada tentera Keadaan sekarang semakin Pernah panas Sebab semua orang memandangkan Mana ada orang berkalah Oke Risikan tentera melaporkan Ada parti Yang sedang menaik Dan ada parti yang semakin teruk Semakin teruk Malah Parti tersebut Bulit tersungkur Sebagai parti yang Sudah lama di Malaysia Sudah lama memerintah di Malaysia Tapi tiba-tiba Kalah pula Risikan tentera Melaporkan Kedudukan Salah satu parti Yang besar di Malaysia Gabungan Parti di Malaysia Sedang menaik Ini diberitahu oleh seorang Bernama Iqmal Hasim Iqmal Hasim Iqmal Hisham Iqmal Hisham Diterbitkan di Biharian.com.my Risikan tentera Lapor kedudukan PN menaik Mampu atasi Barisan Nasional Itu kata Iqmal Hisham Wow Ini memang luar biasa ini BN semakin teruk Wah Kedudukan Perikatan Nasional Perikatan Nasional PN Kini dalam tren menaik Dan dijangka Mampu memenangi kerusi Untuk mengatasi Barisan Nasional BN Pada pilihan Daya Umum PRU 15 Besok ini Demikian kata Timbalan Menteri Pertahanan Iaitu Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz Berkata Ia berdasarkan Laporan yang telah dilakukan Perisikan Angkatan Tentera Malaysia Apa Wah Baguslah dia ini Ada kuasa Boleh buat risikan Bagus juga lah Semalam katanya Semalam Saya menerima panggilan Daripada Perisikan Tentera Yang memaklumkan berita Di peringkatan negara hari ini Kedudukan PN Ke arah menaik Kerusi PN Diramal mengatasi PN Dan kedudukan kita setakat ini Cukup baik katanya Sekiranya ia termakbul Bermakna Perdana Menteri akan diangkat Dari Peringkatan Nasional Katanya Beliau berkata demikian Ketika berucap Pada Majlis Cerama Grand Final PRD 15 Di sini Iqmal Hisham Yang juga calon PAS Parlimen Tanah Merah Turut mengharapkan Pemundi untuk Memberi kepercayaan Kepada PN Untuk mengamudi negara Dalam pada itu Beliau menyifatkan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan Iaitu Datuk Ahmad Jazlanya Kugagal membawa Pengembangunan kepada Macang Selama dua penggal Memudi Parlimen Berkenahan Katanya Ahmad Jazlan Yang juga calon BN Parlimen Macang Mengambil peluang Untuk membawa masuk Gagal mengambil peluang Untuk membawa masuk Pembangunan Di Parlimen Berkenahan Ketika memegang jawatan Sebagai timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Tambahnya Bukti hari ini Apabila saya datang Ke Macang Perbezaan Banyak perbezaan Jika Dibandingkan Dengan Parlimen Tanah Merah Dan berharap Penghudi di sini Memberi peluang Pada calon PAS Di Parlimen Macang Iaitu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal Untuk Membawa perubahan Kepada Parlimen Macang Katanya Oke Jadi Tandialah Diucapkan Kepada Perikatan Nasional Kalau betul Risikan tentera Yang disebut Oleh Oleh Timbalan Menteri Pertahanan ini Iaitu Dato' Sri Iqbal Hisham Abdul Aziz ini Kalau betul BN Dalam bahaya Perikatan Nasional Dalam Satu keadaan Yang amat Bagus sekarang Oke Nadi Suara Rakyat Bergembali Cina Liri Bye-bye